Sebanyak 32 polisi di wilayah Sulawesi Tengah diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dengan polisan polisi ini terbukti melakukan pelanggaran berat dan pelanggaran berulang. Sejumlah kasus yang dilakukan oleh anggota Polri ini seperti masalah narkoba, desersi, melakukan pelanggaran disiplin berulang, dan kode etik. Surat Keputusan Kapolda Sultan pada tanggal 16 April 2024 memutuskan untuk memberhentikan 32 anggotanya sebagai aparat kepolisian. Puluhan anggota Polri ini diberhentikan tidak dengan hormat. Menurut Kasubit Penmas Bidhumas Polda Sultan, Kompol Sugeng Lestari, pada Rabu 17 April di Palu, mereka yang diberhentikan telah melanggar kode etik cukup berat. Sejumlah kasus yang dilakukan puluhan polisi ini berupa penyelagunaan narkoba, disersi, serta melakukan pelanggaran disiplin berulang. Pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap anggota yang telah dijatuhi pemerintahan tidak dengan hormat, sudah dilakukan berulang. Akan tetapi yang bersangkutan telah melakukan perbuatan disiplin maupun kode etik. Sehingga dengan terpaksa pimpinan mengambil tindakan tegas, berupa pemberhentian tidak dengan hormat. 32 anggota Polri itu tersebar di beberapa satuan seperti Dit Samapta Polda Sultan, Sat Brimob, Yanma, serta beberapa kepolisian resor, Polres Jejaran di wilayah Sulawesi Tengah. Hal ini juga dilakukan sebagai peringatan kepada anggota Pol dan Sultan lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin, kode etik hingga pidana umum. Tim kantor berita antara mewartakan. Tim kantor berita antara mewartakan.